Intro Sahabat Kompas.com Setelah lebih dari satu dekade bersih tegang, Israel memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Turki. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 9 Maret 2022. Pertemuan tersebut menjadi titik balik hubungan antara Israel dan Turki. Aysek Herzog menjadi pemimpin Israel pertama yang mengadakan kunjungan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Kunjungan Herzog ke Turki untuk membahas masalah bilateral yang sempat terpecah antara kedua negara. Dalam pertemuan itu, keduanya juga membicarakan kerjasama dalam sektor energi. Israel merupakan sektor energi. Kutu Regional Lama Turki, sebelum serangan komando 2010 terhadap armada bantuan menuju Gaza menewaskan 10 aktivis Turki. Pada 1996, Israel dan Turki sempat menandatangani kemitraan strategis di mana angkatan udara mereka dapat berlatih di wilayah udara satu sama lain. Kesepakatan kemitraan strategis tersebut mendapat kritikan keras dari beberapa negara Arab dan Iran. Hubungan keduanya menurun ketika Erdogan keluar dari Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari 2009. Hal itu dilakukan Erdogan sebagai aksi protes atas serangan besar-besaran Israel di Gaza terhadap gerakan Islam Palestina Hamas. Pada Mei 2010, sebuah aksi krisis besar meletus. Pasukan komando Israel melancarkan serangan ke kapal Mafi Marmara. Kapal tersebut adalah bagian dari armada yang mencoba mengangkut bantuan ke jalur Gaza yang bertentangan dengan blokade angkatan laut. Turki kemudian menarik duta besarnya dan mengurangi hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Israel. Pada Maret 2013, di bawah tekanan dari Presiden AF saat itu, Perdana Menteri Israel meminta maaf kepada Turki dan mengumumkan kompensasi bagi keluarga mereka yang terbunuh. Erdogan pun menerima permintaan maaf itu. Namun pada Juli 2014, Erdogan tetap mempertahankan retorika dan menuduh bahwa Israel menjaga semangat Hitler tetap hidup dengan menyerang Gaza secara besar-besaran. Pada 2016, Israel dan Turki meresmikan proses normalisasi setelah 6 tahun terasing. Perjanjian tersebut memberikan Turki 20 juta dolar Amerika Serikat sebagai kompensasi. Sebagai imbalannya, Turki membatalkan tuntutan terhadap mantan panglima militer Israel dan kedua negara menyetujui duta besar baru untuk negara masing-masing. Pada Desember 2017, Erdogan memimpin oposisi muslim terhadap rencana Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pada Mei 2018, Erdogan menuduh Israel sebagai negara teroris setelah puluhan warga Palestina terbunuh oleh roket Israel. Kedua negara kembali menarik duta besar mereka. Hubungan kedua negara semakin memburuk, terutama setelah Undang-Undang kontroversial disahkan oleh Parlemen Israel pada Juli 2018. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa dari orang-orang Yahudi. Hingga pada November 2021, Presiden Turki dan Presiden Israel mengadakan pembicaraan melalui telepon. Erdogan menyatakan bahwa Turki sedang mempertimbangkan rekonsiliasi bertahap dengan Israel. Rabu 9 Maret 2022 kemarin, akhirnya Erdogan dan Herzog bertemu setelah kedua negara lama bersih tegang. Terima kasih telah menonton!